hit sedikit yang dipilih lalu apa yang terjadi dari 2010 sampai ke 2023 orban jiwa oleh teroris KKB Hai itu 550 Hai itu gitu ya untuk KKB ya tapi aku masih menjangkau yaitu yang dari teman-teman yang yang biasa kan yang kelakunya pakai hijab berbungkus beritu gitu kan masih ya itu mungkin karena ini kali ya mungkin karena politik atau gimana sih ya maksudnya gini maksud-maksud yang ingin gua bilang gitu teroris terorisme itu enggak memandang negara ketika mereka menggunakan ayat-ayat dan mempelintirin maka itu bisa dijadikan sebagai apa sebagai acuan untuk melakukan teror gitu makanya gua kasih contoh kresten juga ada di Indonesia pun ada korban jiwanya malah lebih banyak tapi kami tidak memungkiri yang mengatas nama Islam mengatasnamakan Islam pun ada gitu jadi apakah ketika dua-dua ketika kresten dan Islam ada terorisnya maka dua agama ini teroris kan enggak begitu konsepnya artinya apa artinya terorisme tidak mempunyai agama itu lho paham ya Kak Eca ya ada lagi Kak Eca sebetulnya saya dan koles ini ingin menobatkan teman-teman kalau Yesus tidak disalib tapi Kak Eca enggak mau ke tema ini ya mau saya kasih tahu Yesus tidak disalib kalau soal itu sih saya sudah dengar tadi saya cuma kan tadi sudah di awal saya bilang saya hanya ingin tahu mengenai Islam iya keistimewaan gitu jadi saya ya baik silahkan nanya lagi karena aku mau kasih satu ini nih ini favorit aku dalam Islam ya aku ini favorit aku dalam Islam kola rasulullah sallallahu alaihi wasallam dunia sijnul mu'mini wajan natul eh dunia adunnya sijnul mu'min wajan natul kafir wajan natul kafir sijnul mu'min wajan natul kafir silahkan dinda sesungguhnya dunia itu bagi apa eh penjara penjara duk bagikan penjara bagi muslim dan surga bagi kafir itu dibilang makanya kan ketika kita di framing kiri-kanan di framing kiri-kanan gitu satu dunia memframing Islam begini dan begitu tapi selalu ada video-video yang menyatakan saya melihat berita tentang Islam sehingga saya mempelajarinya dan saya pun menangis dan saya pun memeluk Islam nah mungkin selalu begitu Amin ini kandai akan daya apa gara-gara Palestina Palestina Israel ya Eropa-Eropa itu kalau nggak salah sekitar ada lima puluh sampai seratusan mereka kemudian memeluk Islam karena ingin tahu Islam lebih dalam kenapa mereka bingung orang-orang bersama mereka mereka bingung ini kak kenapa kenapa ini orang-orang Palestina dibom sehancur-hancurnya diambil semua aksesnya keluarganya hilang kenapa mereka masih beriman dengan teguh kenapa mereka tidak meninggalkan agamanya kenapa mereka tidak tidak meninggalkan sholatnya itulah bre gitu Oh Kak Ica jangan nangis Kak Ica kalau mau disadatkan ada kores ada saya nggak usah nangis Kak Ica aduh sampai nangis belum ya baik ada lagi soalnya masih hatinya masih banyak kali pertanyaan Oh boleh boleh terjawab tiga jam empat jam gratis tanpa perpuluhan tanpa kolektu tanpa persembahan kasih saya dina kores gratis tanya aja tanya aja kita saya dinda kores tidak pernah minta paus tidak pernah minta singa tidak pernah minta koin kita pelayanannya gratis tis 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 pulsa sendiri paket internet sendiri Dor apalagi yang mau ditanya silahkan iya tapi kalau takutnya kan nggak usah nggak usah takut nggak usah nggak enak nggak usah takut pada maunya saya ngebahasal kekristianan saya nggak usah takut Kak Ica aku potong dulu sorry sorry nggak usah takut nggak usah nggak enak kita justru agar Kak Ica tahu nih undek-undek itu tersampaikan semua gua dan tahu jawabannya karena Kak Ica dengan berbicara dengan orang yang tepat dinda kores ahli data evangelis menguasai Ibrani Yunani Arabik bisa baca jadi pada orang yang tepat nih silahkan nggak usah waduh nggak enak nanti nggak usah kita ini diskusi membangun edukasi sebelum pertanyaan bentar Eca dikit sebelum pertanyaan Eca eh waktunya banyak-banyak kak saya mau ya udah masih masih jomblo dia masih bukan belum bersuami masih jomblo tenaga itu itu ininya anak-anak-anak anak-anak suami sama anak itu di foto profil mana foto suami sama anak Oh pacarnya itu pacarnya nggak apa-apa Oke Oke bukan bukan-bukan Janur kuning belum melengkung Bang Kores eh Bang Kores sudah punya istri jadi ngebahasal itu pertanyaan saya memang menjurus ke situ loh Bang Oh menjurus cari di suami siap di sini masuk gini ya hahaha mengenai gini mengenai dalam muslim dan islam kan eh bisa istri dari dua gitu kan memang kami ya Oh siap ya aku nggak mau dong di poligami Cie siap gini kores jadi maksudnya kok bisa kalau kayak kita kan kalau di ajaran Kristen kan ajarannya tuh sehidup semati itu kan diantar itu kalau udah berkati itu kita enggak boleh cerai sebenarnya kalau untuk senang malah ya tahu ayatnya sampai banyak apa yang disepert apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia itu kan ayatnya tuh saya tahu silahkan indah kores gaskan iya aku nyiapin aku nyiapin data dulu kan sini ini dulu sih yang perlu ditanggapi ketika Yesus berkata apa yang dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia kenapa yang menyatukan malah pendeta hehehe ya kan pendeta kan jadi ini jadi imamnya masa Allah sendiri terus datang untuk menyatukan itu harus ada ininya dong harus ada karena tanggapi dulu kan aku nyiapin baik-baik-baik Kak Eca Dinda koresnya nyapin data dulu kita ngobrol santai aja yang lain oke nanti Dinda kores Kak Eca kalau lagi nyemil coklat sama kita juga lagi nyemil silver queen silahkan lanjut nyemilnya ya kita nunggu data dulu nih kalau kores itu ahli data ya kan saya menguasai bahasa Ibrani bahasa dari perjanjian lama saya menguasai bahasa Yunani perja bahasa asli dari perjanjian baru saya menguasai baca Al-Quran mau dengar saya baca Al-Quran ini buat khususun ila ruhi wal jasadi kak Eca Mikhail Al-Fatihah Hai audibilahin asyaitu nirajim bismillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillah Al-Fatihah 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 ya historycollection.com adisnya dikatakan itu Al-Quran bukan? Al-Quran ayat 3 Anissa aja Dinda Kores dia gak percaya tulisan itu Al-Quran aja langsung gak maksudnya aku mau ini Dinda Kores bahasa Al-Quran dulu nanti penjelasan itu jadi hitam itu ada roh penyesat Al-Quran dulu saya gak suka dengan kewartaan Kores ini iya iya baik Dinda Kores Al-Quran dulu nanti penjelasannya pakai literasi dari dari luar Al-Quran siap oke tunggu ya ini aku cut cut kita restore kayaknya ini mesti dihapus deh ini dihapus dulu deh kita ke Anissa ayat 3 Anissa 3 ini Anissa ayat 3 disini Allah berkata dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya maka nikahilah perempuan yang kamu senangi 2 3 atau 4 tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil maka seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki yang demikian itulah lebih dekat agar kamu tidak berbuat zolim jadi ini ada persyaratannya nih untuk poligami Islam nih walaupun dibolehkan ada persyaratannya apa itu satu tapi berat harus mampu berlaku adil apa maksudnya mampu berlaku adil contoh ketika kita menikah pertama istri pertama punya rumah dan mobil maka ketika menikah yang kedua istri kedua pun harus punya rumah dan mobil mampu gak tuh mampu gak tuh ayo gitu nah terus misalnya istri pertama mendapatkan waktu bersama suaminya itu satu minggu maka istri kedua pun satu minggu gitu istri pertama mendapatkan jatah jatah apa namanya batini batin atau lahirnya ya mempunyai jatah week-week itu misalnya tiga hari dalam seminggu nah istri kedua pun harus mampu dapat tiga hari dalam seminggu gitu raja josep jangan ada yang lebih dan kurang tapi aku cemburu dong pokoknya gitu aku maunya kan dia seutunya milik aku gitu pilihan itu nah itu diakalinya begini siapa namanya diakalinya begini sebelum menikah perjanjian dulu dengan suaminya aku tidak mau dimadu aku tidak mau dipoligami kalau misalnya dipoligami maka begini dan begitu begini dan begitu itu bisa itu karena poligami dalam islam itu bukan kewajiban tapi kebolehan dan halnya pun yang urgensi contoh misalnya ada suami pelaut di laut 8 bulan gitu gak ketemu istri gitu terus gimana caranya nih supaya kita gak zina karena zina itu dosa besar hukuman yang bisa menghapus dosa tersebut adalah dirajam sampai mati kalau udah menikah kayak gitu ya gimana nih ya nikah lagi yang kedua gitu lalu kenapa kenapa sih kita gak apa namanya perot-perot sama dispa atau micet kayak gitu kenapa sih kayak gitu nah disini islam itu memuliakan wanita lu ya kalau mau ini untuk cowok-cowok kalau lu mau menyetubuhi gadis itu walaupun satu kali walaupun satu kali lu wajib memberikan nafkah kepada wanita tersebut dan lu wajib memuliakannya dengan pernikahan dengan pernikahan dengan akad gitu gak bisa lu cuma cuma mau cewek perot-perot duang terus lu bayar gak bisa kayak begitu itu merendahkan wanita gitu maibri 501 aja gratis tapi kalau untuk kayak kita kan saya belajar tuh di Kristen tuh Allah menciptakan itu sepasang itu aden dan hawa gitu jadi kayak seharusnya itu untuk yang saya pelajar di agama saya ya Kristen harus itu harus satu aja gitu kayak sepasang gitu lah kayak contohnya saya sama Mas Nandar berarti saya cuma sama Mas Nandar aja gak boleh yang lain gitu maksudnya aduh seneng dia punya yang ketiga jadi harusnya untuk belahan jiwanya kayaknya cincinnya itu kan diberkati tuh gak boleh ini kalaupun meninggal tuh kalau kayak saya belajar tuh kalau meninggal pun pasangannya tuh cincinnya masih tetap dipakai karena masih masih mengikat gitu bicara soal kesetiaan tuh sangat sangat ini ya sangat dari aku yang sebagai wanita itu sangat sangat luar biasa gitu tapi Kak Eca kalau mau masuk Islam jangan kargaran naksir saya jangan nanti dipreming out enggak boleh ya enggak 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 gini Eca sama gini juga kalau misalnya Adam sama Hawa satu tapi bagaimana dengan nabi-nabi yang lainnya gitu contoh misalnya contoh ibunya ibunya bangsa Israel itu enggak satu itu empat ibunya bangsa Israel siapa siapa didengarkan dulu ya Kak Eca Kak Eca nanti Dinda Kores ngomong Kak Eca sabar ya jadi ibunda dari orang-orang Israel itu bukan satu tapi empat istri nah dia malah poligami ala Islam dicatat Kak Eca ya biar tidak terjadi pintar di antara kita silahkan Dinda Kores tunggu 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 ini aku buka dulu ini ya open open image in YouTube nah ini dia nah ini misalnya kita lihat tadaaaah Yaakob family Yaakob istrinya yang pertama Leah Leah punya budak Zilpah Leah punya ade Rahel Rahel punya budak Bilhah ini empat satu dua tiga empat dari istri pertama enam anak dari istri kedua dua dari istri ketiga dua dari istri keempat dua nah ini kalau misalnya enggak nikah sama istri ketiga Eca enggak akan ada nih favoritnya Yaakob yaitu apa Yusuf dan Benyamin ini kan Yusuf kan ini anak yang menyelamatkan menyelamatkan dari dari pacakliknya keluarga Yaakob kan Yusuf lihat coba kalau nikah cuma satu Yusuf enggak ada cuma sampai Zebulun dia nah jadi itu apa maksudnya mana yang lebih tinggi gitu pemaknaan kesetiaan dari manusia atau tradisi yang dijaga oleh nabi-nabi gitu mana yang lebih setia gitu itulah kenapa nanti dikatakan disini perhatikan ini dari alohet.care ini dari kesehatan yang membahas mengenai seksualitas dan yang dibahas ini topiknya adalah poligami disini dikatakan apa di beberapa budaya poligami adalah simbol kekayaan kekuatan dan kehormatan laki-laki yang mempunyai beberapa istri itu cenderung disebut sukses dan sangat menginspirasi nah terus disini dikatakan lagi mana nah disini di cina mempunyai banyak istri adalah simbol dari kekuatan eh kekayaan dan juga kehormatan dan dipraktekan oleh orang-orang yang kaya dan juga orang-orang terpandang atau aristokrat laki-laki jadi yang poligami biasanya itu bukan rakyat jelata sis eca yang poligami itu raja-raja eh eh apa jenderal gitu contoh raja Thailand istrinya 70 kan gitu raja-raja Arab istrinya 4 2 3 gitu nah terus disini juga dikatakan di budaya-budaya Afrika poligami adalah jalan untuk memperkuat hubungan keluarga dan membuat aliansi antara suku-suku yang berbeda-beda selamat datang di kebenaran inilah yang dilakukan Nabi zaman dulu gitu gitu eca jadi apa ya sebagaimana monogami poligami pun ada simbolnya tersendiri gitu loh yang dimana ini adalah prestis wealth dan juga apa satu lagi power gitu itulah kenapa itulah kenapa Nabi-Nabi membawakan hal tersebut kepada kita yaitu kebolehan mempunyai istri selain daripada satu kebolehannya astagfirullah ini aku tunjukin data lagi ya sekarang itulah poligami sekarang kalau monogami kita berbicara monogami monogami itu apa monogami nah oh tunggu monogami itu adalah adalah google saya ngeheng ya google saya ngeheng pakai itu aja pakai RG RG tunggu tunggu kalau ini kita kontrol dulu ya gitu Kak Eca ya gratis Kak Eca ya tapi nanti kalau Kak Eca masuk Islam bukan karena nge-pain dan naksir sama saya ya Kak Eca hati-hati nanti di framing Oten harus karena hati berikutnya sekarang kita lihat ya lalu bagaimana kalau kita berbicara monogami nah monogami seperti data yang pertama aku bawakan disini dikatakan begini baik Yunani maupun Romawi mempraktekan monogami yang diaplikasikan ke dalam pernikahan yang dalam maksud bahwa pernikahan hanyalah satu wanita saja dalam satu waktu ini membedakan mereka dengan kebudayaan kebudayaan lain selamat datang di kebenaran jadi maksud aku tuh gini ya untuk kawan-kawan kekerestanan kalian jangan membanggakan monogami kalau monogami datangnya bukan dari kalian tapi dari Roma dan dari Yunani gitu tapi itu jadi udah jadi ini apa namanya budaya doktrin ya doktrin yes tepat sekali dokma dan doktrin ya tapi kan itu yang saya belajar itu karena sesuai dengan ajarannya Yesus sendiri gitu kalau kita mau pakai ajaran Yesus jangan kawin jangan kawin karena Yesus kebanyakan dari murid-muridnya Yesus gak ada yang kawin ya untuk imam jadi kayak untuk imam kan di abad-abad katoli kan sampai sekarang kan imamnya gak boleh nikah itu jadi diikutin sama itu sama imam-imam Pak kayak romo-romo itu kan gak nikah iya tapi kalau yang untuk gak semua ada juga imam yang nikah juga sih ya Kak Pendeta ya itu protestan jatuhnya kalau yang nikah iya nah cuman cuman posisinya gini posisinya kalau misalnya itu kenapa coba Tuhan itu tidak tidak mewajibkan ya Tuhan Allah Azza wa Jawa tidak mewajibkan kita untuk untuk tidak kawin kenapa gitu karena dari dunia medis juga ketika kita mempunyai sebuah birahi dan libido ini tidak dikeluarkan itu penyakit baik wanita maupun perempuan bahkan di kejadian 3 juga kan dikatakan begini ya ini di kejadian 3 di kejadian 3 kejadian 3 nah ini kejadian 3 16 ini kitab kejadian diimani kan oleh sis Eca enggak apa Eca yang mana Eca diimani kan kejadian 3 memang sih coba kamu beriman enggak Eca kamu beriman enggak dengan kita kejadian percaya enggak itu firman Tuhan ya percaya nah lanjut mantap nah sekarang kita baca ya firmannya kepada perempuan itu susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu namun engkau akan birahi birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu maksudnya apa dalam kekristenan sendiri yang birahi itu istri yang birahi itu wanita bukan laki-laki bayangkan kalau misalnya ada wanita disuruh selibat terus ini gimana ini firman Tuhan gimana ini mau mengakomodir birahi yang dikatakan Tuhan ini selamat datang di kebenaran gitu sih aku masih bingung ini ternyata ayat alkitab mengakomodir poligami gitu gak apa-apa kaya lanjut aja yang lain ya nanti kalau misalnya itu skip dulu cuman gini solusinya si seca solusinya ini si seca 1 kalau misalnya memang kekuh banget gak mau poligami dengan apapun itu tadi yang aku bilang di awal bikin perenap perenap mariet gitu atau perjanjian peranikah kayak gitu itu dibolehkan di dalam islam misalnya karena poligami itu bukan kewajiban tapi kebolehan ya tapi kan kayak banyak kasus sekarang kan udah menikah udah ngomong di awal setia-setia tapi ujung-ujungnya malah begitu gitu kan itu Giselle sama itu yang 9 detik itu ya oh Kristen itu Giselle itu 9 detik kan iya aku belum lihat tapi videonya ada yang punya gak bercanda guys aku nanya yang lain itu skip dulu ya ya udah skip dulu soalnya kalau masalah tidak setia itu Giselle itu Kristen apa muslim oke lanjut yang sekarang apa lagi yang mengenai konsep surga mengenai konsep surga konsep surga mantap mantap youtube gue kacau kenapa ya oke diulangi lagi youtube nya Dinda konsep surga kan di kekristenan itu bukan soal hawa nafsu bukan soal apa ya aku lupa sih istilahnya tapi ya aku tangkap tuh yang saya imani kalau dalam kristenan itu surga itu sesuatu yang kudus yang suci dan bukan yang soal nafsu soal makan minum set dan sebagainya itu itu yang saya pahami tapi kalau yang saya dengar dari teman-teman sebelah atau di film-film surga itu lebih ke sesuatunya indah sesuatunya indah mohon maaf nih kayak apa ya bidadari bidadari sebenarnya konsep islam sebenarnya gimana nanti komparasi kita ya jadi konsep kristen konsep islam menurut alkitab dan alquran dalam hadis tentang kenikmatan surgawi tapi saya tanya dulu Dinda Kores mau diperbaiki youtubenya Dinda tapi saya tanya yang dalam dalam muslim dulu karena saya penasaran soal soal kristen sih saya karena saya sudah tahu nggak terlalu penasaran ya oh benar sudah tahu belum tahu kak Isha soalnya kami ya kak Isha belum tahu tentang ajaran kristen yang sesungguhnya masalah surga surga itu Yesus menjanjikan seratus bidadari enak aja Yesus menjanjikan seratus istri seratus bidadari dalam kerajaan sorga ntar ya iya tapi saya nggak pernah dengar iya karena nggak mungkin pendeta memberikan hal itu nanti wah kok sama dengan ajaran Islam nanti kayak gitu oke Dinda Kores halo kemana sih Kores ini ntar dulu ya Kak Eca punya alkitab sambil menunggu Dinda Kores saya dulu aja nggak apa-apa Kak Eca punya alkitab nggak di handphone sih ada ya boleh 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 sekarang buka 1 Korintus 2 ayat 9 sebentar ya ya jadi di dalam Injil Yesus Yesus menjanjikan kerajaan sorgawi berupa kenikmatan dalam ajaran kristen ajaran paulus surga itu tempat kudus kita bernyanyi-nyanyi aja enak aja makanya di dalam hadis sebagaimana yang disampaikan oleh Dinda Kores tadi kola Rasulullah s.a.w. dunia si jenul mu'min wajanatul kafir dunia ini adalah penjaranya orang-orang beriman tetapi sorganya bagi kaum kafir orang-orang kafir lihat pargoy dilihatin saja ah saya lihat ini wah bokongnya seksi banget bohai banget wuuu dilihat karena kenapa ah saya kan sudah ditebus dosanya lihat bokong seksi juga masuk sorganya dalam Islam gadul basor tundukkanlah pandanganmu itu lebih mendekati ke dalam hal ketakwaan jangan kau lihat kata Rasulullah kalau kau lihat wanita cantik pertama kali kau lihat itu untuk kamu keduanya dari setan ajaran Islam mengantisipasi perjinaan kata Rasulullah ditusuknya salah seorang di antara kalian dengan jarum besi lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahrum kenapa Rasulullah bersabda tentang itu untuk langkah preventif agar tidak terjadi perjinaan tapi dalam Kristen kalau lihat bohai di tiktok kan kadang kalau lagi scroll lagi fitness wah bokongnya digutak kalau kita yang gak ada iman gak ada Islam dilihatin sambil traveling traveling otak nih bohai banget ini kalau begini enak banget kalau gaya begini enak banget traveling tapi kalau dalam ajaran Islam jangan sebentar sebentar kaya cak aku ini dulu tapi kalau dalam ajaran Islam harus menundukan pandangan yang pertama untuk kamu yang kedua dari setan dosa kita kalau melihat itu makanya Allah menjanjikan kenikmatan sorgawi karena bagi umat Islam dunia ini adalah penjara mau lihat cewek bohai yang bukan muhrim wah dosa mau minuman keras dosa mau wik-wik mau open bo dosa mau apa lagi serba dosa makanya Allah sediakan kenikmatan sorgawi di sorga ya apa salahnya kalau Allah memberikan reward di sorga menjanjikan 72 bidadari Yesus saja menjanjikan 100 bidadari di dalam di dalam Matthew 19 29 baik Kak Eca sudah dibuka belum 1 Korintus 2 ayat 9 dulu mbak ini dibuka dulu ini enggak aku buka buka dari situ aja aku enggak bisa buka baik baik saya buka Dinda Kores sudah siap belum Dinda iya bang bang aku mau udah enggak usah enggak jadi aku mau tanggapin yang tadi sih tapi enggak enggak apa oke 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 ini aku tunjuk dulu nanti Dinda Kores boleh menanggapi ya pertanyaan Kak Ica tentang kedikmatan yang sorgawi saya tunjukkan nih oh banyak atau datanya oke Kak Koresma banyak banget datanya sebentar sebentar ya Kak Ica itu sebenarnya itu soal reward kok jadi reward jadi reward reward bahasa Inggris reward aku tahu reward itu kayak itu pengharga atau hadiah itu bagi seseorang ini saya oh di sumber di reward iya Kak Ica saya tunjukkan aja ya baik Kak Ica saya tunjukkan 1 Korintus 2 1 Korintus 2 ayat 9 ya Yesus dalam Injil yang asli Yesus menjanjikan kenikmatan sorgawi menuliskan tapi dikutip oleh si Paulus saya tunjukkan nih Kak Ica ya Kak Ica baca 1 Korintus 1 Korintus ayat 9 kelihatan gak nih ketutup sama ya kebawa dikit oke oke kelihatan gak ya tetapi seperti ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasih dia ini tentang kenikmatan sorgawi pertanyaan saya ini tertulis dimana di dalam perjanjian lama baik pertanyaan saya kasih jawabannya tidak pernah ada ayat Alkitab di dalam perjanjian lama yang tertulis seperti ini ini tertulis dalam Injil Yesus Kristus yang dibakar yang dijadikan Injil Apokrip saya tunjukkan datanya ini Kak Eca saya tunjukkan caranya Kak Eca download aplikasi Alkitab semacam ini kemudian download tafsirannya seperti ini itu terintegrasi terkoneksi kita lihat tafsirannya tafsirannya sebentar ya oke nah ternyata ini kak Eca ini tafsirannya saya ulangi kita buka tafsirannya ya tafsiran yang otoritatif tafsiran Jerusalem ternyata si Paulus ini Paulus mengutip sebuah kitab Apokrip yang berjudul Avokalips Wahyu Elia ternyata ini tertulis di dalam Injil yang diduga kuat adalah Injil Yesus ya ternyata diapokrip diapokrip kan jadi Yesus itu sudah menjanjikan kerajaan sorgawi berupa kenikmatan kenikmatan yang kenikmatan kenikmatan itu tidak tidak ada taranya sesuatu yang tidak pernah terbetik dalam hati sesuatu yang tidak pernah terdengar telinga sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata itulah kenikmatan sorgawi Yesus menjanjikan 100 istri 100 bidadari catat nanti K.E.C. buka sendiri Matthew 19 29 Yesus menjanjikan 100 bidadari 100 istri Dinda Kores sudah siap? Halo Dinda Cek ya udah dong lanjut Dinda Kores sekarang ya tentang bedanya sorga Kristen dan Islam masalah kenikmatan silahkan oke nah ini aku kasih ya katanya tunggu tunggu ini ini supaya kebayang gitu ini loh surga iya teman-teman tap-tap layar ya mulai ini mulai banyak yang report tap-tap layar ya ini terus ini juga oh banyak banget ini boleh udah gak apa-apa Eca masih banyak waktu kok Eca ini iya banyak waktu buat liatin abang ini abang Nandar aduh jadi malu wah ngejuru si Eca wah bisa jangan naksir ya enggak enggak aku ya gak apa-apa gak apa-apa tapi kalau naksir membuat kalau naksir membuat menjadi hidayah gak apa-apa naksir itu hal yang wajar ya suka cinta itu tapi saya sudah solot baik ya kan kalau abang mampu bisa ini kan bisa berhati kan kalau bersikap adil bisa berhati kan kan sedihkan gitu wah ini wah langsung terbuka pikirannya alhamdulillah kanda minta izin coba sekarang adil kan bisa ya bener gak sabar itu nanti di di belakang layar itu ya udah gini Eca kalau dalam Islam ya kalau dalam Islam ya ketika ketika ada seorang muslim atau muslima ingin melakukan pernikahan mereka biasanya saling mengantarkan sivi sivi lamaran nikah sivi lamaran nikah dong isinya iya misalnya pengalaman rumah siapa yang suka siapa yang suka nanti kalau misalnya Eca suka ke kanda yonat Eca ngirim sivi kanda yonat nanti kanda yonat baru melakukan apa lamaran tunangan ke keluarganya Eca kayak gitu-gitu dalam misalnya itu emang piras keres jadi enggak cuma om nanti jadi enggak cuma om dalam misalnya itu harus ada sivinya tapi ini harus ke istri juga enggak ke eca alhamdulillah kita bahas dulu ini aja nanti sabar ya tenang nanti Allah yang ngasih cara nanti Allah yang nanti Allah yang kasih petunjuk Dina Kores data perbedaan surga dan islam dan kristen masalah kenikmatan silahkan oke ini aku yang yang bakal kenceng ini yang di awal-awal dulu nih ini mengenai ini yang tadi aku suruh kanda yonat baca ayat 23 surga-surga agen mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya pasangan-pasangannya dan anak cucunya sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu Cak kenikmatan hakiki dari seorang manusia selain melihat wujud dari Tuhannya adalah bersama-sama dengan orang yang dicintai abadi siapa mereka orang tua suami atau istrinya juga anak cucunya itu yang paling diikmat tuh yang bukan kekayaan bukan kesehatan bukan apa makanan bukan pakaian bukan Cak tapi bersama-sama abadi dengan orang yang kita cintai surga Islam menjanjikan itu surga Islam menjanjikan itu Cak ini ada di Ar-Ra'at ayat 23 gitu hanya Islam yang menjanjikan kita berkumpul dengan keluarga kita di dalam surga abadi hanya Islam makanya apa namanya selain kebenaran dari Allah sendiri janji untuk janji untuk makhluknya pun sangatlah nyata dan orang-orang berlomba-lomba untuk mendapatkan ini ini mahal harganya Cak untuk bersama-sama abadi dengan orang-orang yang kita cintai itu mahal harganya Cak gitu yang saya belajar juga di kekristian juga sama kalau lebih kayak gitu jadi kita kumpul sama jadi malaikat-malaikat yang jadi itu yang jadi pertanyaan itu yang tadi yang soal bidadari itu berarti gak ada dong ya bukan bidadari tapi berkumpul dengan keluarga gitu tunggu Cak sebelum kesana kalau di kekristianan ada itu sudah pasti digembur-gemburkan dari dulu di kekristianan itu yang digembur-gemburkan adalah keselamatan hidup di kerajaan sorga bernyanyi dan menikah dengan Tuhan gak ada bareng-bareng sama keluarga karena memang ayatnya gak ada disana mungkin kalau mungkin yang abang pelajari ya tapi kalau saya yang saya ayakini dan saya pelajari begitu yang sama Eca disini kami itu sebelum terjun ke dunia ini kami itu melakukan riset ribuan jutaan kali gitu memang ada yang seperti itu dalam kekristianan ada gak seperti ini gak ada siapa pendeta siapa Esra Seoruk Gilbert Luimondong siapa lagi Mel Atok gak ada yang menceritakan dalam sorga itu bersama-sama dengan orang yang kita cintai bapak istri sama anak itu gak ada kenapa karena kalau misalnya ada akan bertentangan dengan perkataan Yesus bahwa di sorga tidak kawin dan dikawinkan itu cak iya tenang cak aku sudah izin tuh ternyata boleh kalau mau alap gak apa-apa katanya oh mantap ya ada yang gerecep iya aku izin dulu istri aku ini ada yang mau mu'alap nih kalau jadi yang kedua gimana gak apa-apa kalau mu'alap mantap aku sudah izin nih demi demi Ecah nih aku izin nih ini ada yang mau mu'alap nih tapi jadi yang kedua diizinin gak diizinkan asal bener mu'alapnya nanti berkutung tapi ya percayaan aku secepat itu diizinin iya aku kan udah tau kan aktivitasku sebagai seorang pendakwah jadi aku ini ada bener seriannya ya kita gak tau nih kedepannya lihat maksudnya dia serius gak si Ecahnya mu'alap kalau mu'alap tapi harus pakai jilbab baik linda lanjutkan oke mantap karena nanti kita ya kita ngobrol di belakang soal itu cak ya gampang itu nah berikutnya ini mengenai 72 bidadari perhatikan tidak semua muslim yang masuk ke dalam kerajaan sorga mendapatkan 72 bidadari karena 72 bidadari itu adalah keutamaan yang khusus yang khusus khusus untuk apa ini hadisnya surnan tirmizi 1586 dari al-mikdam bimadi korib dia berkata rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda orang yang mati syahid disisi Allah mempunyai enam keutamaan alhamdulillah pertama dosanya akan diampuni sejak darahnya tertumpah di awal kali pertempuran kedua diperlihatkan tempat duduknya di sorga ketiga dijaga dari siksa kubur keempat diberi keamanan dari ketakutan yang besar saat dibangkitkan dari kubur kelima diberi mahkota yang diberi mahkota kemuliaan yang satu permata darinya lebih baik dari dunia seisinya Masya Allah keenam dinikahkan dengan 72 bidadari dan diberi hak untuk memberi syafaat kepada 70 orang dari keluarganya jadi itu cak kalau misalnya ingin dapat 72 bidadari maka kejarlah dimana ada perang yang membela agama yang membela Allah yang membela kemuliaan Islam cari itu perangnya kalau mati disana maka kamu akan mendapatkan keutamaan ini kalau lu matinya di Indonesia karena sakit asam lambung di rumah sakit ya gak dapet gak dapet 72 bidadari gitu gitu cak jadi kalau berperang bisa dapat gitu iya kalau berperang bukan berperang bisa dapat kalau kita mati di peperangan tersebut dapat itu terus kalau perempuan perempuan kalau dia ikut perang gak boleh nah itu dia itu dia kenapa tidak ada 72 bidadara karena dalam islam perempuan tidak diwajibkan berperang perempuan itu jaga rumah gitu loh menjadi menjadi madrasah pertama bagi anak-anak atau menjadi sekolah pertama dari anak-anak anak-anak belajar kehidupan sekolah pertamanya itu ibunya madrasatul ula artinya kalau dalam bahasa arpanya madrasatul ula madrasa sekolah pertama bagi seorang muslim itu adalah ibunya cik makanya di dalam islam itu adunya eh adunya mataun dunia ini adalah perhiasan wahoyro mataiha al mar'atul soleha dunia ini adalah perhiasan sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang soleha apakah siap jadi istri yang soleha assalamualaikum bang handi abangku assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh dilanjut dulu saya ingin menikmati surganya kristen seperti apa ya nah itu surganya kristen dinda kores nanti sama bang handi silahkan oke nah ini itu ya jadi 72 bidadari itu cuma kalau surga kristen itu dia terlalu sedikit karena aku pengen pengen ngasih babat dulu surga islam boleh-boleh itu 72 bidadari tadi arotu ayat 23 sekarang al-fusilat ayat 31 kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta surga islam berikutnya di hadis sahih muslim nomor 266 disini dikatakan apa nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bila penduduk surga telah masuk surga maka Allah berfirman apakah kalian ingin sesuatu yang perlu aku tambahkan kepada kalian mereka menjawab bukankah engkau telah membuat wajah-wajah kami putih bukankah engkau ya Allah telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka beliau bersabda lalu Allah membukakan hijab pembatas lalu tidak ada satupun yang dianugrahkan kepada mereka yang lebih dicintai daripada anugrah memandang Tuhan mereka ini adalah kenikmatan kami pertama di surga kenikmatan kami yang paling utama pertama dan yang paling kami nanti-nanti melihat dari wujud sang maha pencipta Allah Azza Wajallah ini yang pertama nanti yang kedua baru bersama-sama dengan orang yang kita cintai abadi itu yang kedua berikutnya ini sifat surga aku mendengar Nabi ayah tunggu ini di sahih muslim 5066 aku mendengar Nabi salallahu alaihi wassalam bersabda sesungguhnya penghuni surga makan dan minum di dalamnya mereka tidak meludah tidak kencing dan tidak berak dan tidak ingusan mereka bertanya bagaimana dengan makanannya beliau menjawab sendawa dan keringat seperti keringat minyak testuri mereka diilhami tasbih dan tahmid seperti kalian diilhami nafas jadi kalau kita disini kan nafas hahu hahu kalau disana enggak setiap kita mengeluarkan sesuatu dari hidung yang keluar adalah Bismillah dan juga Alhamdulillah itu adalah sifat dari penghuni surga berikutnya di dalam Sundan Darimi 2722 Rasulullah s.a.w. beliau bersabda sesungguhnya seorang mukmin di surga apabila menginginkan seorang anak maka kehamilan melahirkan dan usia anak itu berlangsung dalam sekejap sebagaimana yang ia inginkan jadi jangan takut untuk wanita-wanita yang mempunyai kekurangan untuk untuk melahirkan atau mempunyai anak di surga kalian bisa untuk meminta hal tersebut jadi kalian enggak sendiri disana itu untuk wanitanya lanjut lagi kita nah ini ini begitu lengkap dan komplitnya ketika Islam menjelaskan surga jadi kita tuh enggak berhenti di keselamatan tapi setelah selamat kita ngapain gitu cak nah disini juga Sunan Ibn Majah nomor 4323 disini suatu hari Rasulullah s.a.w. bersabda kepada para sahabatnya mengapa kalian tidak bersiap-siap masuk surga padahal kenikmatan di surga itu tidak terbayangkan demi pemilih ka'bah surga itu adalah cahaya yang menyala-nyala dan berbau harum memiliki istana yang kokoh sungai yang luas buah-buahan yang banyak lagi harum pasangan suami istri yang gagah dan cantik serta pakaian yang bagus lagi indah di tempat yang kekal dan indah dan di tingkat-tingkat yang tinggi lagi terpuji mereka menjawab kami bersiap-siap wahai Rasulullah beliau bersabda katakanlah oleh kalian insyaallah kemudian beliau menyebutkan keutamaan jihad dan menyerukannya itu dalaman surga itu dalaman surga interiornya dan juga karakter penghuni surganya ini masih ada lima lagi nih kalau kita baca eh tujuh malah aku bacanya satu-satu karena ini indah banget nih nah ini ini yang dijanjikan ini 72 bidadari yang dijanjikan ya mereka pun berkata-kata disini nih ini asik nih ini dari Jamiat Tirmizi nomor 2488 Rasulullah s.a.w. bersabda sesungguhnya di surga ada perkumpulan para bidadari mereka memanggil-manggil dengan suara keras para makhluk belum pernah mendengar sepertinya mereka berkata kami wanita-wanita kekal kami tidak lenyap kami adalah wanita-wanita yang menyenangkan kami tidak cemberut kami wanita-wanita ridho kami tidak marah beruntunglah siapa yang menjadi milik kami dan kami menjadi miliknya nah ini 72 bidadari tersebut lihat perkataannya itulah kenapa keutamaannya hanya untuk orang-orang yang syahid di visabilillah gitu kita lanjut lagi cak berikutnya ada ini ini lihat ada pasar surga di dalam islam itu seperti apa pasar surga ini dijelaskan di sahih muslim nomor 5061 alhamdulillah rasulullah s.a.w. bersabda sesungguhnya di surga ada pasar mereka mendatanginya setiap hari jumat angin dari utara berhembus lalu menerpah wajah-wajah mereka dan pakaian-pakaian mereka hingga mereka semakin indah dan menawan mereka kembali ke keluarga mereka dengan penampilan yang lebih indah dan menawan keluarga-keluarga mereka berkata pada mereka demi Allah kamu semakin indah dan menawan setelah kami yang dipuji pun berkata selamat menikmati